Hari ini, 11 November 2023, partai Nasdem berusia yang ke-12 tahun, di mana usia yang masih muda, usia yang punya skrik untuk mengatap pesta demokrasi di 2024. Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Maibrat, Papua Barat, daya merayakan hutkel 12 partai Nasdem, yang berlangsung di Sekretariat Nasdem di Kumurkek, Ibu Kota Kabupaten Maibrat, Sabtu, 11 November 2023. Acara syukuran berlangsung sederhana dengan pemotongan kue ulang tahun ke-12 dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun sambil menyuapi kue ultah. Mewakili Ketua DPD Partai Nasdem, Daniel Kambuaya menyampaikan, meskipun usia partainya ini masih terbilang muda, namun komitmen untuk meraih kemenangan pada Pilek 2024 di Maibrat nanti sudah menjadi target. Daniel menargetkan, maksimal bisa 4 kursi legislatif diperoleh partainya di Kabupaten Maibrat. Di usia yang masih muda dan punya spirit untuk menatap pesta demokrasi di 2024. Target kami Partai Nasdem di 2024 untuk Pilek kami target 4 kursi, tapi jika lebih itu kehendak Tuhan, tegasnya. Ia mengatakan, selain target kemenangan di Pilek nanti Partai Nasdem juga komitmen anti-mahar sebagaimana instruksi daripada Ketua Umum, Surya Paloh. Partai Nasdem didirikan tidak saja untuk menambah kekayaan atau mencari jabatan tetapi kami Partai Nasdem harus berperan aktif membantu pemerintah, ucap Daniel. Karena itu, ia meminta para caleg Nasdem supaya terus membangun konsolidasi dan pendekatan, guna memperkokoh kekuatan demi meraih kesuksesan, terutama jelang masa kampanye. Caleg-caleg terus konsolidasi jalan, waktu kita tanggal 28 kampanye, jadi jangan kita santai tapi tetap jalan untuk kita merebut target kita, ungkap dia. Dalam perayaan hut ke-12 ini, DPD Partai Nasdem juga membagikan paket sembako kepada warga sebagai bentuk uluran kasih bersama mereka di momentum hari jadi ini. Menurutnya, sembako yang dibagikan ini merata di seluruh wilayah Maibrat, tetapi tidak cukup banyak, sehingga diharapkan diterima untuk memenuhi kebutuhan hari-hari warga penerima manfaat. Jangan dilihat dari jumlah barangnya yang ada tetapi itulah aksi kasih dari kami Partai Nasdem. Di wilayah Aitinyo, Ayamaru dan Yumase sudah kami laksanakan beberapa hari kemarin, sekarang wilayah Aifat, kata Daniel. Dia menjelaskan, bahwa aksi sosial yang dilakukan DPD Nasdem di Maibrat bukan hanya membagikan sembako, melainkan aksi demo pasar yang menyasar kepada mama-mama penjual kerap dilakukan tiap tahun secara rutin dengan berbelanja ke pasar. Jadi sekali lagi kami dari DPD Nasdem Kabupaten Maibrat mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 untuk Partai Nasdem, tuntasnya. Sembako untuk wilayah Aifat, kita di wilayah Aitinyo, Ayamaru, Yumase sudah seberapa hari kemarin. Kita sudah jalankan, sembako ini tidak terlalu banyak. Jangan dilihat dari barangnya yang ada tetapi itu pembagian nasi dari kami dan Partai Nasdem. Jadi sedikit banyak mohon diterima dan itulah bagaimana kasih dari kami dan ucapan selamat ulang tahun dari Partai Nasdem, DPD Kabupaten Maibrat kepada Partai Nasdem. Dan tetap semangat, kita akan terus dari caleg-caleg terus konsolidasi jalan. Waktu kita tanggal 28 sudah kampanye, jadi jangan santai, tetap konsolidasi jalan untuk kita merebut target kita yang 4 kursi. Ya mungkin saya pikir demikian, itu saja waktu saya kembali. Selamat siang kakak, mungkin saya mau minta sedikit tanggapan dari kakak terkait hari ulang tahun yang ke-12, hari ini dirayakan oleh Nasdem. Kira-kira ke depan harapan dari Partai Nasdem sendiri mungkin boleh disampaikan. Ya baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini, 11 November 2023, partai Nasdem berusia yang ke-12 tahun, dimana usia yang masih muda, usia yang punya skrip, untuk mengatap Pesta Demokrasi di 2024. Target kami di Partai Nasdem di 2024, untuk Pilek kami target tempat kursi, jika lebih yaitu kehendak Tuhan untuk kami. Dan harapan kami bahwa, instruksi Ketua Umum bahwa Partai Nasdem didirikan, tidak saja untuk menambah kekayaan atau mencari jabatan, tapi kami Nasdem berperan aktif. Untuk sama-sama membangun, membantu pemerintah membangun kapal negara. Contoh, beberapa kali kami lakukan, yang pertama adalah kami Nasdem di Mopasar. Itu kegiatan rutin kita, Nasdem. Berapa kali kami selalu lakukan itu, dan puji Tuhan, sampai hari ini, kami siap. Nasdem siap untuk perlagak di Pesta Demokrasi tahun 2024. Mungkin itu saja dari kami. Demikian. Dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!